Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, PPSDMI Gas, kembali mengadakan diklat pelatihan dengan Akademi Angkatan Laut. Program pelatihan pengelolaan bahan bakar, minyak, dan pelumas dibuka oleh Koordinator Pelaksanaan Pengembangan SDM FXUD Triono. Pelatihan ini memiliki total 27 jam pelajaran terdiri dari 22 jam teori dan 5 jam praktik di laboratorium PPSDMI Gas. Tenaga pengajar direncanakan berasal dari Pejabat Funksional Widya Iswara, Instruktur, dan Fungsional Umum PPSDMI Gas. FXUD mengungkapkan bahwa setiap pekerja di masa ini perlu meningkatkan kemampuan melalui pelatihan khusus dan kepemilikan sertifikasi kompetensi yang tentunya telah terakreditasi oleh KAN dan terlisensi oleh BNSP. Maka dari itu, dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi di PPSDMI Gas dapat menjadi ajang untuk memastikan kompetensi seseorang di dalam profesionalisme di bidang pekerjaannya. Pelatihan pengelolaan bahan bakar dan pelumas terdiri dari 17 peserta yang berasal dari Akademi Angkatan Laut dan dihadiri oleh Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut Kolonel Laut Budi Wijaya Avandi yang dalam sambutannya menerangkan seputar upaya Akademi Angkatan Laut untuk berperan aktif dalam kegiatan praktik lapangan guna meningkatkan kualitas parataruna Akademi Angkatan Laut. Terima kasih telah menonton!